Di balik malam kudeta PKI, sumber berita dari imanbrotoseno.com Banyak pertanyaan yang terus diulang-ulang sehingga menjadi kebimbangan publik, yakni apakah Bung Karno mengetahui rencana G30S PKI, terutama pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Narasi, dokumentasi yang diciptakan Orde Baru memang seolah-olah Bung Karno mengetahui dan bahkan merestui penculikan para jenderal tersebut. Semua plot dimulai dengan kisah dalam acara Munastek di Istora Senayan, di mana Bung Karno menerima surat dari seorang tentara yang memberitahu bahwa gerakan akan dimulai malam ini. Kemudian selanjutnya Bung Karno memberi wejangan soal wayang dalam episode Barata Yuda, yang diartikan jangan ragu-ragu untuk bertindak walau harus berhadapan dengan saudara sendiri. Ternyata ada penjelasan yang luput dari skenario Orde Baru, yakni kesaksian Eddie Ellison, reporter TVRI yang bertugas malam tanggal 30 September. Mendadak ia diperintahkan Kolonel Saelan untuk jadi MC dalam acara Munastek di Istora Senayan. Begitu memasuki Istora Senayan, ia langsung melihat sepanduk di belakang mimbar, yang berisi kutipan perintah Kresna kepada Arjuna dalam bahasa Sansekerta. Yang mana Arjuna bimbang dalam perang Barata Yuda, karena harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Kutipan dari Bhagavad Gita itu seharusnya ditulis, Karamani Fadi Karatse Mapal Syukat Tiana, kerjakan semua tugasmu tanpa menghitung untung rugi. Namun pada malam itu ditulis Karamani Fadi Karatse Mapal Syukat Tiana. Sebagai orang yang mengerti hikayat Barata Yuda, Eddie Ellison mengetahui penulisannya salah. Presiden pasti cermat dalam membaca sesuatu. Saat itu si Rene sudah meraung-raung. Artinya, konvoy presiden sudah mendekat, yang artinya tak ada waktu untuk membetulkan. Maka secara spontan ia mendekati Bung Karno saat ia mendekati mimbar, dan meminta maaf karena kesalahan tulis. Seketika Bung Karno membalikan tubuhnya menekmati isi spanduk sambil mengangguk-angguk. Kemudian di atas panggung, Bung Karno memanggil Edison serta menguraikan isi kutipan perintah Kresna tersebut. Bung Karno terpaksa membicarakan Bagafat Gita akibat panitia salah tulis, bukan seperti kesaksian mantan Ajudan Kolonel Bambang Wijanarko, bahwa operasi penculikan akan dilakukan, sehingga Bung Karno perlu memberikan isyarat motivasi keberanian terhadap penculik jenderal-jenderal. Kesaksian Bambang Wijanarko baru dimulai setelah Bung Karno meninggal. Mungkin untuk menghindari cross-check, Kolonel Saelan mengatakan, pengakuan Bambang Wijanarko jelas dia rela mengkhianati Presiden. Saya yang selalu membantah kesaksian rekaan ketika diperiksa Teperpu, sehingga harus membayar dengan tahanan militer 4 tahun 8 bulan. Anggota Cakrabirawa, Sogol, yang dituduh Bambang Wijanarko membawa surat dari untung, tidak pernah diperiksa oleh Teperpu untuk memastikan kebenaran cerita itu. Apakah Sogol memang membawa surat? Mangil, komandan DKP Cakrabirawa, mengatakan benar. Sogol berdinas menjaga Ratna Saridewi. Malam itu ia pergi ke Senayan, karena disuruh Ratna Saridewi. Tidak mungkin Sogol kabur dari tugasnya tanpa sejin Ratna Saridewi menuju Senayan. Karena di Senayan pasti ia bertemu komandan-komandannya dari Cakrabirawa. Setelah surat itu diterima, lalu Bung Karno meminta izin menuju toilet. Ia pergi ke belakang diantar oleh Saelan, Mangil dan Bambang Wijanarko. Bung Karno membaca surat itu dan kemudian memasukkan ke dalam saku baju panglima tertingginya. Apa isi surat itu? Surat itu dari Ratna Saridewi, salah satu istri Bung Karno yang meminta untuk dijemput malam ini di Hotel Indonesia, setelah acara ulang tahun Duta Besar Iran. Setelah selesai acara di Senayan, lalu Bung Karno kembali ke istana. Pukul 24 malam, Bambang Wijanarko melapor, bahwa tugasnya sudah selesai lalu pulang. Bung Karno lalu berganti baju, pakaian sipil lengan pendek, memakai dua mobil menuju Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Saridewi. Semuanya ditangani detasemen kawal pribadi, sehingga tidak mencolok, karena ini perjalanan inkognito, mendadak. Bung Karno hanya menunggu di tempat parkir halaman Hotel Indonesia. Letnan Kolonel Suparto, dan dikawal Inspektur Polisi Sudio, menjemput Dewi di Nirwana Superklub. Lalu mereka bertiga menuju mobil Bung Karno yang membawa pulang ke Wisma Yaso. Semua kegiatan Presiden diawasi oleh Mangil untuk memastikan semua beres. Setelah Bung Karno dan Ratna Saridewi kembali ke Wisma Yaso untuk beristirahat, maka Mangil pulang ke rumahnya. Bung Karno dan Ratna Saridewi kembali ke Wisma Yaso.